Intro Halo semuanya, selamat datang di channel ZGamer bareng gue ZGNOS dan ya gimana kabar kalian hari ini? semoga sehat terus dan lancar terus reskinya ya cuy oke jadi pada video kemarin gue ada ngebahas mengenai beberapa hal menarik seputar game GTA San Andreas maupun game GTA Online yang menurut gue kalian wajib-wajib-wajib-wajib-wajib-wajib-wajib banget buat nonton video-video sebelumnya karena gue membagikan beberapa informasi-informasi yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat ultimate maksimum hyper super duper penting dan ya pada video kali ini gue akan membahas mengenai misteri dari game GTA San Andreas yaitu misteri keberadaan Bigfoot dan sekalian gue akan menjabarkan memecahkan dan juga akan menjelaskan apa itu Bigfoot setelah gue menjelaskan kebenaran dari keberadaan si Bigfoot ini di game GTA San Andreas are you ready with this? come on let's go eh wait a minute tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan ya agar algoritma youtube berpihak kepada gue dan menyayangi gue serta menyarankan konten-konten gue ke lebih banyak orang dan mari kita masuk ke pembahasannya Bigfoot adalah salah satu misteri di game GTA San Andreas yang sangat-sangat terkenal banget dan keberadaan Bigfoot sendiri sampai sekarang tuh masih dipertanyakan ya kebenarannya gitu di game GTA San Andreas tapi di game GTA 5 itu Bigfoot beneran ada cuy ya gue gak bohong Bigfoot di game GTA Online atau game GTA 5 itu beneran ada cuman di game GTA San Andreas itu masih dipertanyakan maka dari itu gue akan menjelaskan fakta sebenar-sebenarnya yang ultimate maksimum hyper super duper valid mengenai kebenaran keberadaan Bigfoot di game GTA San Andreas jadi katanya dan rumornya gitu kan Bigfoot di game GTA San Andreas itu kemuncalannya ada di banyak daerah dan ini adalah misteri yang bener-bener luas banget sih ya kan keberadaannya gitu untuk lokasinya gitu katanya Bigfoot sendiri itu ada di wilayah Flynn County lalu ada juga di sekitar White Stone atau bisa juga di daerah sekitar Mount Chiliot gitu kan nah di sekitar Mount Chiliot tuh di pegunungan tuh ya kan atau bisa juga tuh katanya si Bigfoot ini juga muncul di Shady Cabin dan juga bisa muncul di Back O'Bion yaitu sebuah tempat dimana katanya rumornya ultimate maksimum hyper super dupernya itu ada berbagai makhluk-makhluk atau creature-creature lain juga disitu dan kalau misalkan nih kalian mencoba untuk mencari tahu atau exploring sendiri di wilayah-wilayah yang udah gue sebutkan tadi untuk mencari makhluk yang bernama Bigfoot itu kalian gak bakalan nemuin coy kecuali kalian pake mod gitu karena memang pada dasarnya gak pernah ada dan Rockstar gak pernah menciptakan makhluk ini di game GTA San Andreas dan gak pernah ada jadi memang Bigfoot sendiri tuh adalah sebuah makhluk yang memang pada tahun sekitar 1900-an sampai tahun 2000-an gitu 2005 itu masih menjadi perbincangan yang hangat gitu karena menjadi perbincangan yang hangat jadi banyak sekali orang-orang yang berpikir gitu atau memiliki teori bahwa di game GTA San Andreas itu ada yang namanya Bigfoot dan sayangnya gak ada Bigfoot sama sekali di game GTA San Andreas nah tapi nih mungkin kalian bertanya gitu kan Bigfoot itu apa sih bang gitu kan gue gak bener-bener tahu nih bang Bigfoot itu apa nah kalau kalian bertanya seperti itu gue akan menjawab sesuai dengan apa yang ada di Wikipedia jadi Bigfoot itu secara harfiah kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kaki besar Bigfoot itu bahasa Inggris ya teman-teman ya dan Bigfoot sendiri adalah nama bagi makhluk misterius yang mirip kera yang menghuni hutan-hutan di kawasan Barat Daya Pasifik Amerika Utara penampakan Bigfoot itu telah dilaporkan di daerah Kanada dan Amerika Utara sejak abad 19-an menurut laporan penampakan Bigfoot biasanya dideskripsikan sebagai makhluk humanoid berukuran besar berbulu dan berjalan dengan dua kaki dan dilihat dari jejak kakinya diperkirakan beratnya itu mencapai 400 kg Bigfoot juga dikenal dengan nama Sasquatch dan istilah tersebut merupakan ejaan Inggris yang berasal dari kata Sasquatch dalam bahasa Helcombelem salah satu bahasa pribumi Amerika kata tersebut dipilih karena Sasquatch adalah nama hewan legenda yang beredar di kalangan pribumi Amerika Utara Dalam laporan penampakan Bigfoot itu dideskripsikan sebagai makhluk besar berbulu mirip kera dan tingginya sekitar 2-3 meter atau 6,6-9,8 kaki dengan berat lebih dari 500 pon atau sekitar 230 kg dan memiliki bulu coklat tua atau merah pekat jadi memang dia tuh ada yang red hair gitu kan dan ada yang brown hair ya jadi Bigfoot adalah makhluk legend atau legenda dari Amerika Utara atau di wilayah sekitar Kanada yang ada di Amerika Serikat dan keberadaan Bigfoot sendiri itu juga masih misterius temen-temen dan lebih dekat dengan hoax atau sebuah berita palsu gitu tapi kalau gue sendiri menilai Bigfoot adalah sebuah misteri yang masih belum terpecahkan karena kita gak tau ya kan karena di luar sana itu di dunia nyata gue gak ngomong GTA ya di dunia nyata itu masih banyak sekali makhluk-makhluk mengerikan yang mungkin kita belum tau seperti apa bentuknya dan bisa jadi dia bisa aja ketangkap kamera atau CCTV atau benda apapun itu dan kalau kita ngomongin Bigfoot Bigfoot sendiri masih misterius sampai sekarang so pada intinya adalah Bigfoot di game GTA San Andreas itu gak ada dan referensi dari Bigfoot di game GTA San Andreas sendiri itu adalah muncul karena ada misteri mengenai Bigfoot di dunia nyata kalau sebelum-sebelumnya itu biasanya referensinya adalah dari film Hollywood gitu kan ini sekarang referensinya ada di dunia nyata temen-temen gimana apa kalian merasa video ini sangat-sangat membantu dan informatif sekali kalau iya kalian wajib banget buat like dan subscribe serta nyalain notifikasinya biar gak kita ngelang video update berikutnya karena gue bakalan membahas banyak hal seputar game GTA maupun misteri-misterinya dan gue akan membawakan referensi-referensi yang ada di dunia nyata maupun pop culture atau film Hollywood dan buat kalian semua terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai habis jangan lupa untuk serat yang cukup begitu kan makan yang cukup dan olahraga, ibadah serta melakukan hal-hal yang baik untuk jiwa dan badan kita so gue Sakenos see you next game waktunya makan soto ya ha ha ha